Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya salingin ujaman jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari saya Oke jangan lupa klik like dan beri komentar di bawah video ini dan jangan lupa juga share ke message teman-teman Nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan watermark di bandycam yang pertama download dulu aplikasi keymaker nya dari Google silahkan yang belum punya aplikasi keymaker nya download dulu di Google apabila sudah punya ke aplikasi keymaker nya langsung saja buka di folder yang sudah teman-teman download saya sini sudah mendownloadnya ini keymaker bandycam nya kemudian klik kanan karena ini bentuknya rar klik kanan dan ekstrak here disini ya kemudian buka lagi dan buka keymaker Oke langsung ekstrak saja keymaker nya ke file yang atau folder yang teman-teman tujuh misalkan di dokumen ke Hai kemudian buka nah ini sudah ada kemudian kemudian ke maker ini klik kanan Hai lalu pilih run as administrator Yes sekarang masukkan email teman-teman di sini email adresnya untuk mengaktifkan registrasi aplikasinya kalau sudah beres mengisi emailnya kemudian pilih registrasi aplikasi nah akan muncul bandycam kita nge-registerasi suksesful lalu oke hai 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 kemudian Hai buka penicamnya kita coba lihat ya Hai misalnya sudah Hai nah Hai di sini sudah Hai eh terdaftar registrasi atau serial number nya Jadi teman-teman bisa menggunakan mini cam tanpa watermark Sekian tutorial dari saya Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Terima kasih yang sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh